dan menurut saya hasilnya red jelly by air kaglu ini lumayan banget nggak bikin putih-putih banget gitu tapi bikin muka itu bersih dan setelah kita pakai pagi-paginya itu muka kita jadi glowing gitu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube video official jadi di video kali ini aku akan nge-review salah satu produk yang aku lagi pakai sekarang dan mohon maaf banget karena kemarin-kemarin aku nggak jumpa kalian nggak buat video dari kemarin karena ada sesuatu dan lain hal tapi sekarang aku bakalan review dan semoga kalian suka sama review aku hari ini penasaran kan aku mau nge-review apa hari ini yuk nonton sampai selesai ya Oke sebelum aku mulai review produk ini yang belum subscribe channel ini official subscribe sekarang juga tekan tombol subscribe dan jangan lupa like juga video-video aku kalau kalian suka sama video-video aku dan jangan lupa komen juga di bawah di kolom komentar video apa selanjutnya akan aku buat untuk kalian jadi produk yang akan aku review adalah red jelly by air kaglu nah dan ini itu produk yang lagi booming banget banyak banget yang pakai sama cewek-cewek makanya aku penasaran dan langsung beli dong produk ini dan ini udah aku pakai setengahnya dan nanti aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana reaksinya bagaimana hasilnya di wajah aku tapi sebelumnya aku mau nge-review tulisan-tulisan yang ada di sini ini asli atau palsu dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian Oke by the way ini aku belum pakai apa-apa sama sekali aku cuma pakai sabun muka aja tadi aku nggak pakai krim aku nggak pakai sunscreen karena ini aku buat videonya itu malam dan red jelly ini ini dipakainya cuma malam hari aja jadinya nanti sekalian aku juga akan pakai red jelly ini guys jadi setelah aku cari-cari review dari youtuber dari YouTube dari Instagram dari instastory yang udah pakai red jelly ini tempat aku beli juga dan Alhamdulillah ini itu asli dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kan ini itu BPUM ada BPUM-nya terus kalau misalnya di tulisan produk by-nya itu tulisannya itu produk by-nya ya Produced by ya Produced by bukan Produced ya kalau Produced tulisannya itu itu adalah palsu ya guys terus setelah itu lihat di bawahnya di bawah sini itu ada expirednya expirednya itu tulisannya itu warna hitam kalau yang palsu setahu setahu saya tuh yang setelah saya lihat di review review di video itu tulisannya itu abu-abu kalau misalnya yang palsu kalau yang asli tulisannya itu hitam dan ini RK glonya itu tulisan yang di atasnya itu dia eh kayak bisa di ini loh tuh kalau misalnya kita lagi ini tuh bunyi-bunyi gitu dia agak timbul gitu terus di sekelilingnya ini ada kayak emas-emasnya gitu nih disini warna emas oke itu aja kalau yang dari luarnya dan ini tuh tempatnya itu kaca ya guys ya kaca terus ini isinya itu 10 gram jadi lumayan banget ya Oh ya bedoh ini aku beli harganya itu Rp80.000 karena memang aku lihat rata-rata memang harganya itu juga Rp80.000 Oke sekarang aku mau buka kita lihat isinya ya Nah ini isinya itu dari kamera dari sana aja udah kelihatan banget kalau misalnya yang asli itu isinya itu kayak agak bening gitu enggak terlalu merah aku lihat yang palsu yang aku lihat review dari youtuber-youtuber dari celebgram-celebgram yang udah pakai red jelly yang asli itu warnanya tuh kayak gini dan yang palsu aku lihat itu warnanya itu agak merah-merah banget merah banget dan tempatnya itu kayak agak lumayan besar gitu ini asli tempatnya itu kecil kayak gini guys kecil kayak gini dan isinya itu kayak gini isinya itu bening-bening banget dan enggak merah sama sekali coba kalian searching dari internet yang asli dan yang palsu itu kalau yang palsu itu udah kelihatan banget warnanya itu merah banget guys merah banget berwarna banget gitu dan ini tuh enggak terlalu berwarna Oke jadi itu tadi ciri-ciri red jelly yang asli ya guys ya karena aku juga aku nggak punya yang palsunya jadi kita nggak bisa membandingkan mana yang asli mana yang palsu tapi seperti yang aku bilang tadi itu itu adalah ciri-ciri yang asli sama yang palsu kalau kalian nggak percaya kalian boleh searching juga di internet kalian boleh tonton di review-review yang pernah pakai red jelly ini dan sekarang ini karena malam aku juga mau pakai ini mau pakai red jelly sekarang aku mau pakai Oh ya untuk cara pakai red jelly ini yang aku lihat reviewnya juga itu cara pakainya itu selang-seling sama krim malam yang kita pakai dan ini tuh pakainya itu tiga kali seminggu aja aku juga pakai in rutinin tiga kali seminggu aku juga nggak tahu kenapa nggak boleh dipakai setiap malam mungkin karena red jelly ini terlalu ini ya terlalu berpengaruh dan terlalu nyerap mungkin ya dikulit jadinya enggak terlalu disarankan untuk dipakai setiap malam jadi aku juga ngikutin aku pakai itu tiga kali seminggu dan hasilnya itu bener-bener aku puas dengan hasilnya dan menurut saya hasilnya red jelly by air kaglo ini lumayan banget nggak bikin putih-putih banget gitu tapi bikin muka itu bersih dan setelah kita pakai pagi-paginya itu muka kita jadi glowing gitu oke sekarang ini aku mau pakai red jelly karena tadi udah aku review dan sekarang aku mau pakai finishingnya ini aku mau pakai dulu karena ini juga malam hari aku nge-reviewnya jadi aku mau pakai dulu oke selesai ini aku udah pakai red jelly nya dan sekarang tinggal tidur segitu aja video dari aku tentang red jelly ini aku udah nge-reviewnya itu kayak gimana dan aku tadi udah pakai juga red jelly nya kalian percaya dong kalau aku tuh pakai red jelly ini juga jadi terima kasih udah nonton video aku sampai akhir dan jangan lupa like yang belum like video aku jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel Hidafisya dan komen juga di bawah siapa yang udah pakai red jelly RK glue ini dan video selanjutnya akan aku buat untuk kalian apalagi komen di bawah ya thanks for watching see you Terima kasih.